Intro Yeay, terima kasih guys kamu sudah klik video ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini Karena subscribe itu gratis bro Buruan bro, di subscribe Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Amin Kita masih bisa bertemu lagi di channel saya, Juwanda Putra Oke, berhubung lagi Kita hari ini berada di bulan puasa Jadi, apalagi di tengah wabah virus Corona Jadi memang kita membatasi kegiatan kita di luar ya guys Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Fitur dari Dolly Zoom Jadi kita hari ini akan membahas dan akan mereview Fitur dari Mavic 2 Zoom Jadi, sebenarnya fitur yang dimiliki oleh DJI Mavic 2 Zoom ini adalah Umumnya di kenal oleh para kameramen dan video sinematografi dan lainnya Itu sebagai fitur vertigo effect Jadi memang tampilan dari hasil rekaman yang di drone Yang dihasilkan oleh drone tersebut dalam menangkat objek Jadi background dari objek tersebut akan membesar Nah, kalian penasaran? Oke, kita bahas di channel kita selanjutnya Oke, jangan cuman ikuti terus Oke, langsung aja Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menerbangkan drone kalian Terlebih dahulu Ya, kira-kira terbangkan di bawah 10 meter 5, 6, atau 10 meter Nah, kalian harus pastikan Drone ini Arah depan dan arah belakangnya akan ditentukan di mana Nah, karena nanti objeknya akan berpengaruh terhadap pergerakan drone itu sendiri Karena drone akan maju dan akan mundur 10 dan 11 meter ke belakang dan kembali lagi Dan itu harus kalian lilihan Benar-benar pastikan terlebih dahulu Kondisi lingkungan obstacle di sekitarnya Jangan sampai mengganggu dan mencederai drone milik kamu sendiri Oke Nah, kemudian Kalian pilih menu Quick Shoot Nah, di dalam menu Quick Shoot itu Ada fitur Yang namanya Yang namanya Dolly Zoom Nah Di dalam menu Quick Shoot itu sebenarnya banyak sih Ada fitur-fitur lainnya Ada Drone, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, dan Astro Asteroid, dan Dolly Zoom Nah Karena kita hari ini akan membahas mengenai Dolly Zoom Kalian tinggal klik Dolly Zoom Oke Setelah itu Kalian harus mengklik Objek yang akan kalian rekam dengan drone kalian Nah, itu biasanya ini sudah saya pilih Objeknya adalah tubuh saya sendiri Oke, drone akan mundur Nah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya Background dari video ini mengalami sebuah Bentuk vertigo effect Jadi Yang tanpa kalian sadar ini drone Nah, ini hasilnya Jadi drone itu akan Menghasilkan Dari Dolly Zoom ini Gambar dari background Berupa vertigo effect Dan ini Ini dari kelebihan fitur yang ditawarkan oleh DJI Mavic 2 Zoom Nah Oke Nah Demikianlah pembahasan kita hari ini Jadi Saya rasa Cukup gampang Fitur dari aplikasi Fitur dari Mavic 2 Zoom ini Yang bisa kalian gunakan Diterumahkan Kalian praktekkan secara langsung Jadi Dengan adanya Fitur ini Sebenarnya membuat Tampilan yang Di belakang itu Background Atau view dari Objek yang Di belakang kalian Ketika kalian menjadi objeknya Yang view di belakang Pemandangan di belakang itu Akan mengezoom Secara Tidak langsung Jadi Kelihatan gambarnya Yang dihasilkan itu Memang Berbeda Nah Ini yang dinamakan Efek dari Dolly Zoom Dolly Zoom ini Sebenarnya ya Seperti yang kita bahas tadi Seperti Efek Dalam bentuk Vertigo efek Yang umumnya dikenal oleh Para fotografer Oke Demikian Bahasan kita hari Review Fitur Dolly Zoom Mavic 2 Zoom Hari ini Bersama saya Juanda Putra Jika video ini Bermanfaat buat kalian Jangan Segan Dan jangan ragu Buat like Share Comment Dan subscribe Oke Subscribe adalah Dukungan kalian Buat channel ini Oke Semoga Video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di pertemuan Dan video selanjutnya Jangan lupa Comment-comment Apa yang Teman-teman ingin bahas Dan nanti kita Sama-sama kita bahas Di video-video selanjutnya Oke Salam Dari saya Tetap Kosmada Di tengah wabah Virus Corona Kita ikutin Aturan dan pemerintah Terapin Physical Day Stand Dan Semoga kita Terlindung dari Wabah Virus Corona Oke Demikian Kembalikan kita Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya